Lagi-lagi beredar di media sosial kabar yang menyebut bahwa Ida Dayak akan dikontrak senilai 5 miliar rupiah oleh Raja Malaysia. Bahkan disebut-sebut bahwa Ida Dayak akan segera meninggalkan Indonesia. Seusai keviralannya, Ida Dayak memang jarang muncul seusai praktek terakhirnya, dibatalkan dan tak boleh digelar. Dalam narasinya, dituliskan bahwa Ida Dayak telah menerima kontrak dengan Raja Malaysia senilai 5 miliar rupiah. Dalam keterangannya, tertulis pula bahwa Ida Dayak sudah secara resmi. Menerima pinangan kontrak itu, resmi dikontrak 5 miliar oleh Raja Malaysia, Ibu Ida Dayak bakal bakti sosial di Malaysia. Dalam videonya, ditampilkan pula berita yang diduga mengabarkan kontrak Ida Dayak tersebut. Dari penelusuran, video tersebut sepenuhnya adalah berita yang salah alias hoax. Lantaran sepanjang video, tak ada penjelasan sedikitpun dari berita yang dimaksud. Terkait Ida Dayak, narator juga sama sekali tidak menampilkan bukti bahwa Ida Dayak menerima kontrak tersebut sejauh ini. Ida Dayak sendiri memang masih terus membuka praktek pengobatan di Indonesia. Pada minggu, 9 April 2023, Ida Dayak membuka pengobatan alternatif di wilayah Gadok, Kabupaten Bogor. Hal ini tampak dari Unggahan di channel YouTube pribadi Ida Dayak yang diunggah pada minggu 9 April, pengobatan alternatif Ida Dayak ini difasilitasi oleh Ikatan Keluarga Banyuangi Korwil Bogor. Ida Dayak melakukan pengobatan alternatif tersebut di Villa Paguyuban Arema Kabupaten Bogor. Kami melayani pengobatan Ibu Ida Dayak, kami berharap semuanya sehat, paparnya. Kami melayani pengobatan alternatif tersebut di Indonesia.